Hai baik kembali lagi di channel kami di video kali ini kita akan melakukan review dari pompa sedot untuk solar minyak atau oli juga bisa nah ini produk baru jadi Mari kita coba aja buka dalamnya ada kayak babelnya Oh terus ada ini macam-macam konektor dan aksesoris kita pinggirkan dulu ada panduan juga atau spesifikasi kemudian ada pompanya agak berat kita pinggirkan dulu boxnya seperti ini pompanya Ayo kita coba lihat isinya ada apa saja ini ada solatip untuk mengencangkan bagian sini nanti dia tidak bocor ada saringan atau filternya biar kotoran enggak ikut tersedot ada konektor atau sambungan ke pipa ini ada dua peces dan ada juga Hai klem untuk mengencangkan selangnya kita coba lihat spesifikasinya dari pompa balik ini dia 12 volt kemudian speed rank Hai ini 3000 rotasi per menit Hai buatnya 260 kemudian ini ada ampernya 13 ampere Hai kecepatan maksimalnya empatra 4200 rotasi per menit ini yang varian 12 volt Hai capitanya ada karetnya nyaman untuk dipegang kemudian kabelnya Hai ini kalau diukur sekitar 1,5 meter kemudian bagian tombolnya Hai ini ada kayak plastiknya Hai jadi nanti kalau tangan kita basah aman enggak akan kesetrum Hai dari bodinya ini plastik kemudian bagian tengahnya ini besi stainless Hai kemudian bagian depannya Hai ini seperti plastik cuman tebel padat bagian depan besi ini ada arahnya keluar inlet outlet ada pegangannya nyaman untuk dibawah kita coba buka penutupnya Hai ini untuk ukuran beratnya tiga perempat kita sambung nah untuk beratnya tadi tiga perempat tapi untuk selangnya ini ukuran satu in atau 2,5 cm kita sambung satunya nah jadinya nanti seperti ini pomanya nanti tinggal masukkan selang kita kencangkan pakai ini kemudian untuk yang inlet atau yang bagian sedot jangan lupa di ujungnya ditaruh ini jadi biar kotoran enggak ikut tersedot Hai nah ini untuk yang 12 volt kita coba lihat yang 24 volt apakah sama atau berbeda ini yang 24 volt kalau dari berat ini sama dari ukuran juga masih sama sih Hai untuk kelengkapannya juga sama seperti yang 12 volt ada dua sambungan selang dua klaim satu saringan dan juga satu solatip kemudian kalau dari speknya Hai dia 20-24 volt juga speed maksimal 4.200 ampere juga 13 ampere rotas rotasi normal 3260 watt untuk powernya ini masih sama cuma beda di bagian voltasenya aja yang ini 12 ini 24 untuk kecepatan masih sama sih kemudian Oh ada jarak sedot tiga meter dan Hai jarak dorong sampai enam meter lumayan jauh juga untuk enam meter untuk yang 12 Oh perbedaannya cuma di bagian voltasenya saja kita coba yang 12 volt dulu kita pinggirkan yang lainnya untuk 12 volt kita ada aki 12 volt jadi kita coba pakai aki ini 12 volt 7 ampere Ayo kita coba sebentar ah Oke kita colokkan dulu yang hitam atau main Hai yang merah atau plus Hai pastikan off Oke ini yang 12 volt kita coba nyalakan on kan hai 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 halo oke ini ini yang 12 volt kita coba yang 24 volt ya kalau 24 volt karena kita Tidak ada aki yang 24 volt Kita coba pakai Power supply Power supply ini yang 24 volt Kita pasang dulu Oke Plus Yang merah Sudah Tercolok Kita coba Nyalakan Power supplynya dahulu Oke Dia sudah nyala Power supply Kita coba nyalakan Pompanya Yang 24 volt Kayaknya Lebih Tidak berisik Sebentar Lepas Kita coba Bandingkan Nyalakan Ini nyalakan yang 12 dulu Nyalakan yang 24 Tercolok Untuk dari segi suara lebih tenang yang 24 volt Tapi nanti kita coba Tapi nanti kita coba saja Untuk hasil keluarannya apakah berbeda Kita coba di video setelah ini Oke Oke disini kita sudah Merakit ya Merakit ya Disini kita menggunakan selang 1 in Untuk inputnya Kita menggunakan panjang 2 meter Untuk output Ini 1 meter Ini kita menggunakan saringan Untuk cairannya Dia minyak Minyak goreng Jadi dia kental Kita coba Berapa kuat Dia bisa mengangkat Minyak Kita pasangkan dulu Akinya di Yang 12 volt Untuk yang di ujung sana 12 Kemudian yang ini 24 volt 12 volt Pakai aki 12 volt 7 ampere Kita coba Untuk 7 ampere Berapa Untuk kekuarannya seperti ini Untuk 12 volt 7 ampere Maksimal Bisa sampai 13 ampere Semakin besar amperenya Semakin besar tenaganya Dari sudutnya Makin cepat Kita kembalikan Kita matikan Oke Kita masukkan kembali Untuk mencoba yang 24 volt Kita coba Yang 24 volt Kita menggunakan Power supply 24 volt 10 ampere Kita coba 10 ampere Kita nyalakan Dayanya lebih cepat ya Jadi ya Kita matikan Untuk 24 volt Untuk 24 volt Dia lebih Cepat Karena amperenya Juga lebih besar 10 ampere Jadi dia bisa Maksimal sampai 13 ampere Untuk disarankan Kalau bisa Minimal 10 ampere Maksimal 13 ampere Jadi agar hasilnya Lebih cepat Dan juga lebih kencang Untuk penggunaan Paling cocok Ini digunakan Untuk di Pertambangan Kontraktor Pokoknya Seperti mesin-mesin berat itu Lebih mudah Untuk mengisi Bahan bakarnya Yaitu solar Nah Dia lebih mudah Dibawa kemana-mana Menggunakan Power aki Jika ada yang berminat Nanti di deskripsi Akan saya Santumkan Link pembeliannya Kalau ada yang Mau ditanyakan Bisa coba Comment di bawah Terima kasih Terima kasih Terima kasih.